Halo pemirsa di seluruh Indonesia, Judika Hulik dimanapun Anda berada, kembali lagi ketemu bersama saya Judika di Judika Studio dan hari ini seperti hari-hari sebelumnya temanya masih Ramadan dan kali ini saya hadirkan lagi kembali bintang tamu kita yang ada di bawah DAD dua anak Dio. Ini dia Daniel Patinama, tepuk tangan dong dan kita akan nyanyi, kita ngobrol untuk Anda semua dimana lagi kalau bukan di Judika Studio Spesial Ramadhan. Wedeh kalau udah denger musik gitu kayaknya ini udah mau lebaran ya, timur-timur tengah gitu kan. Timur tengah, udah kebayang lagu setelah berpuasa, ketupat kebayang. Bener tuh. Biasanya gimana kalau lagi lebaran dikasih tetangga gak ketupat? Bener bang. Apa lu yang ngasih tetangga? Biasanya tuh kita kasih tetangga dulu baru kayak cara toleransinya gitu loh. Lu dulu? Iya kasih misalnya kayak bingkisan gitu. Oh, kira-kira ketupat kan ketupat biasanya dari yang lebaran kan? Bener. Mana tau lu beda gitu. Yang enggak lah. Kayak lebaran tapi lu yang ngasih ketupat boleh aja. Boleh aja sih sebenarnya. Boleh aja, tapi biasanya dikasih ya, lu ngasih bingkisan gitu. Bingkisan gitu bang. Oke, kalau nanya-nanya tentang puasa, lu pernah nyobain gak ikut puasa? Gak pernah sih bang. Kalau misalnya nyobain teman-teman gitu gak pernah, tapi kan kalau biasa kerjaan kan sibuk tuh biasa. Dari pagi sampai sore kadang lupa makan bang. Gitu. Udah sama kayak puasa sih sebenarnya. Cuman dalam rangka lupa gitu ya. Bener. Bukan karena ikutan. Bener. Kalau gue sama Rodel pernah sampai bibir kita kering-kering gitu. Atau kecil walaupun ya itu cuman seru-seruan sebenarnya nahan-nahan apa ya. Ya bareng-bareng gitu sama teman-teman karena di Brasta gitu kan banyak-banyak ya 50-50 lah. Yang Kristen banyak, yang Muslim juga banyak. Jadi kalau mereka lagi puasa kita biasanya ikut-ikutan gitu. Dan biasanya gue rasain tuh kering di tenggorokan. Dan agak berat sih. Dulu gue sih pas barang-barang pun sering banget gue menelan ludah gue sendiri. Aus pak. Kalau untuk di bulan puasa ini kan lu kan singer, penyanyi gitu. Biasanya kan kalau kita nih nyanyi kerjaan-kerjaan kita agak berkurang tuh. Benar. Yang regular-regular. Apalagi yang di cafe kan karena dibatasin. Nah tapi kalau untuk acara di bulan puasa, lu pernah diundang gak untuk acara puasa? Apa kayak buka puasa, sahur bersama, atau berbuka bersama? Pernah ada beberapa ini, beberapa event gitu. Dan senang sih jadi ada satu event itu bisa ngehibur anak-anak kecil gitu loh. Jadi buka puasa bersama anak-anak yatim. Oh. Nah kalau kayak gitu kan banyak anak kecil nih. Benar. Kan gak mungkin lu bawain lagu One Last Cry gitu kan. Uang Boy ini lagu Charlie Putt. Charlie Putt? Iya bang. Udah pada tau sekarang. Oh gitu? Berbu. Enggak ini kan maksudnya temanya Ramadan lu bawa itu juga. Benar. Enggak apa-apa kan. Lu gak ada tau lagu yang tentang tema Ramadan gitu? Kayak Tombok Ati mungkin. Ah atau kan banyak lagu religi juga yang agak universal. Kalau gue dulu sama Ante Roboes banyak banget. Tiap puasa itu kita, kalau Ante Roboes dulu justru kerjanya banyak di bulan puasa juga. Jadi kayak lagu Salawat Badar, terus Sajadah Panjang. Yang paling sering kita nyanyi kalau di TV tuh, kalau berbuka puasa tuh kayak. Dimana aku memuja dengan sega. Bimbo, bimbo. Bimbo. Tapi lagu ini kan memang sudah banyak di cover banyak orang. Jadi artinya kalau gue sih gak terlalu ini ya. Kalau gue sih gak terlalu bermasalah dengan nyanyi di mana gitu lagu berbahasa, religi apapun. Gue gak masalah. Kadang-kadang justru kita yang masih mikir nih. Gue boleh gak nyanyiin lagu religi muslim gitu kan. Takutnya ada yang gak pas gitu. Oke kali ini kita mau nyanyi dulu. Buat kalian semuanya yang masih berpuasa. Dan sekali lagi kita mau ucapin selamat berpuasa. Dan mudah-mudahan lancar semuanya. Tetap sehat dan tetap semangat sampai nanti hari kemenangan tiba. Oke kita mau nyanyi lagu apa nih Niel? Kali ini kita berduet ya. Ya sebenernya. Kita beragama Kristen. Tapi kita mau juga menyemarakan bulan Ramadan ini dengan nyanyi sebuah lagu yang cocok banget. Di bulan Ramadan ini bulan dimana orang-orang saling introspeksi diri, mensucikan diri. Saling lebih lihat lagi sekitar kita seperti apa untuk lebih peka terhadap kehidupan saudara-saudara kita juga. Sebuah lagu dari Living Legend, EBIT GAD, untuk kita renungkan. Yes. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih menangkan. Singkirkan debu yang masih menangkan. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya jambu kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Alat menjerit-jerit, asap panas membakar. Lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman. Hanya satu isyarat. Bahwa kita mesti banyak berbenar. Memang bila kita janji lebih jauh. Dalam kekal utar. Masih banyak tangan. Yang tega berbuat mistah. Oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan. Amal dan dosa yang kita berbuana. Kemanakah lagi kita akan sembunyi. Hanya kepadanya kita kembali. Tidak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduh sujud padanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mesti berjuang. Memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini. Di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Bersama agar daritu kerajaan. Arak menjerit-jerit asap panas membakar. Lahar dan badai menyapu bersinu. Ini bukan hukuman. Hanya satu isaran. Bahwa kita mesti banyak berpenas Memang bila kita gaji lebih jauh Dalam kekal hutan Masih banyak tangan Yang tidak membuat mistah Tuhan pasti telah memperhitungkan Amal dan dosa yang kita berbuat Kemanakah lahir kita akan sembunyi Hanya padanya kita kembali Tak ada yang bakal bisa menjawab Mari hanya untuk setuju padanya Terima kasih Keren banget Thank you teman-teman Mudah-mudahan lagu kita di Judika Studio Spesial Ramadhan Bisa menemani puasa kalian Dan tetap sehat Tetap jaga semangatnya Sampai nanti bulan lebaran tiba Sampai ketemu lagi di Judika Studio Ramadhan lainnya Bye-bye Terima kasih 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 Terima kasih